Oke Sobat Jalu, sekarang kita ada di Basecamp Wattes, mau naik Gunung Perahu. Bersama Mr. Buat yang selalu telat, dan Wahyu juga. Hujannya udah mulai reda. Sekarang jam. Sekarang jam 5, ketinggian 1634, jadi Basecampnya udah ketinggian 1634. Terima kasih. Sekarang kita naik Gunung Perahu lewat Wattes, ini gerbang masuknya. Cuaca, gerimis, mudah-mudahan gak hujan lagi, tadi habis hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Sobat Balu. Masih menuju ke pos 2. Sudah mulai gelap. Jalunya tuh mirip kali lembu. Sampai di pos 2, udah gelap sekali. Pos 2 jam 6. Oke Sobat Jalu, jam 6.00 lebih 15.00 sampai di Posdia, Sudung Dewo. Gagasih mumpul. Gagasih mumpul ke Maghrib. Sobat Jalu, itu Bukit Rindu kesana. Tapi di Bukit Rindu kan yang gak ada yang gak kem. Ke puncak masih kesana lagi. Sekarang jam setengah 7.00 lebih 5.00 sampai ke Bukit Rindu. Oke Sobat Jalu, sekarang kita sudah mendirikan tenda. Kita tadi sampai jam 7.00. Jadi perjalanan sejam setengah dari pos 1.00. Ketinggian 2.396 mdpl. Kita lagi makan. Wahyu nulih. Ikis yang meraih berangkat malam dan telat terus. Kita lagi merebus air. Oke, berkabut guys. Oke Sobat Jalu, sekarang jam 5.00 pagi. Nampaknya cerah. Mudah-mudahan cerah ya, gak berkabut. Kita nanti summit ke arah sana. Kita summit nanti ke arah sana. Di sini udah lumayan ada beberapa tenda. Juga. Lumayan dingin. Oke, nanti lihat. Kepuncaknya ke arah puncak. Sandres Camp dari pertemuan petak banteng dan dari Dieng. Pertemuan petak banteng. Sebentar lagi puncak. Pemandangannya indah banget. Oke. Kita masih terus lanjut. Menuju puncak. Ulasan trek. Ulasan trek. Provia Wates. Jadi. Jalurnya itu. Semak kaya kali lembu. Dari pos 1 itu. Sudah menanjak banget. Sudah mulai menanjak gitu. Bahkan dari Base Camp kalau. Tidak naik ojek ya udah. Mulai menanjak. Jalur yang paling landai menurut saya. Menuju prau itu adalah lewat Dieng. Prau via Dieng. Jadilah jalannya lumayan landai. Sobat Jalu sampai juga di Puncak Prau. Seolah pemandangannya indah banget. Itu dari pihak petak banteng di sana sobat Jalu. Jadi tembusnya itu. Jalan itu dari sana. Bawah sana. Sini. 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 Kalau sobat Jalu via patak banteng itu sana. Sana. Nah itu Kemaria via patak banteng. Terus kalau yang dari Dieng itu dari belakang sana. Nah. Kalau kita dari watas. Itu dari bawah sana. Kita zoom. Nah. Itu dari bawah sana. Kita ngecam di sana. Terus untuk summitnya kita jalan ke sini. Sebenarnya sih gak harus summit. Kalau kita mau ngecam di patak banteng juga bisa. Daerah sini bisa. Tepat. 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 Bukit Rindu itu mana? Nah sekarang kelihatan Bukit Rindu Tuh Sana itu namanya Bukit Rindu Jadi bisa ngecam disana Bisa ngecam di atas Di atas di belakang kita itu Di pohon-pohon Venus itu lebih dekat ke puncak Kalau dari Bukit Rindu Memang agak jauh ke puncak Sebelum Bukit Rindu itu Habis tanjakan di bawah itu disini ada mata air Kira-kira 1 meteran Jadi bisa ngambil air di sebelum Bukit Rindu Tanjakan sana Tadi malam itu Kita sampai ke pos 3 Ternyata tempat itu luas Bisa buat ngecam juga Kita sampai pos 3 tadi setengah 7 Lebih Jam 7 kurang lah Di pos 3 tempatnya Luas buat pendidikan tenda Jadi sehabis pos 3 itu Bukit Cinta Nah Sehabis Eh sebelum Bukit Cinta itu ada Tanjakan Cinta Nah Tanjakan Cinta Sehabis Tanjakan Cinta itu ada mata air Sebelum Bukit Rindu Nah jadi bisa isi air disana Oke Sobat Jalu Disini tuh banyak peralon-peralon di track Peralon air di track Hati-hati Jangan sampai keinjak Nanti kan takutnya bocor Kalau keinjak Kasian masyarakat yang masang Dengan susah payah Dan benuh perjuangan Oke Sampai di pos 1 Tadi kita dari Puncak itu jam Setengah 9 Sampai pos 1 Jam 9 lewat 7 Total turun 2,28 Kilo Di pos 1 ada mata air Jadi kalau Sobat Jalu bawah jerikan bisa isi di pos 1 Terus bisa diisi juga di Sebelum Bukit Rindu Oke Sampai pos 1 Pemandangan berkabut Oke Sobat Jalu jangan Apa Oke Sobat Jalu sampai disini perjalanan kita Mendaki Jangan lupa subscribe Like and comment Oke Dan Jangan lupa saksikan terus Perjalanan Sobat Jalu selanjutnya See you next game 2 Lupa Abandon Abandon Jangan lupa If some Active Jangan lupa